Ya intinya ilmu ini adalah sebuah permohonan kepada Allah yang mengatur jodoh untuk hambanya Jadi semua itu murni atas kehendak dari Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Syukur Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan lagi untuk bisa berjumpa dengan Anda Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat Selalu diberi keberkahan, kemudahan, kelancaran dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Pada video kali ini saya akan bagikan kepada Anda Dan saya akan menyampaikan suatu amalan pengasihan yang efektif dan sangat mudah untuk dilakukan Dalam waktu kurang dari 7 hari Atas izin Allah, orang yang Anda inginkan akan terpikat hatinya dan jatuh hati kepada Anda Bila Anda yang ingin mengamalkan silahkan izin dahulu melalui kolom komentar dengan menulis kopil itu Ya seperti biasa Sebagai sambung sanat yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan Atau pengijasaan Namun ingat, bagi Anda yang ingin mengamalkan ilmu pemikat ini haruslah benar-benar Ya itu ditujukan kepada orang yang Anda cintai dan Anda inginkan untuk menjadi pendamping hidup Anda Nah, untuk tata caranya seperti ini Yang pertama, lakukan sholat hajat dua roka'at di sepertiga malam Yang kedua, tawasul pada baginda Nabi Muhammad SAW Nabi Allah Hidri Ali SAW, Syed Abdul Qadir Orang tua, kaum muslim-muslimat Terus kemudian untuk dikhususkan untuk target yang dituju Yang ketiga, baca Allahu Akbar sebanyak 10 kali Yang keempat, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali Kemudian, yang kelima, baca Fardun Hayyun Koyumun Hakamun Adlun Udusun sebanyak 100 kali Nah, yang keenam, baca Hasbunallah Wani Malwakil 100 kali Yang ketujuh, baca Ya Wadud sebanyak 1000 kali Yang harus diperhatikan Ya, intinya ilmu ini adalah sebuah permohonan Kepada Allah yang mengatur jodoh untuk hambanya Jadi, semua itu murni atas kehendak dari Allah Ta'ala Jika Anda mengamalkan ilmu ini, tapi belum juga berhasil Maka Anda harus mengoreksi diri Anda dulu Apa yang menyebabkan Allah tidak mengejabahi Dengan menggunakan ilmu ini Dan Allah selalu melihat ke dalam hati seorang hambanya Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk Anda Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih sudah menonton